Terus Mbah Yatomi ini suami ini dua, jadi Mbah Yatomi itu bersuami dua, jadi ini yang satunya, dan yang satunya yang Joko Bensin, yang berdua, yang satu itu tadi dan yang satu ini. Oke, jadi sebelum kita ke Gondang, karena untuk persiapan Ternogo, kita mampir dulu di warungnya Mbak Erna yang ramah. Jadi, teman-teman semuanya kalau melintas dari Jawa Negoro lewat Temayang ke arah Nganjuk, di Desa Sugiyan, pas lesu-lesu ngelak-ngelak mampir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, pada hari ini saya berkesempatan berkunjung di sebuah tempat, yaitu di Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojongoro. Jadi, di depan saya ini ada sebuah kali yang namanya, atau disebut dengan Kali Asin. Di samping Kali Asin, ini kalau kita bergeser ke kanan, ke kiri sedikit, terdapat sebuah hutan jati. Nah, di samping hutan jati, di pinggiran hutan jati, ini terdapat rumah kecil di samping Gunung Gong. Jadi, alamatnya adalah Gunung Gong Desan Jari Kali Asin Gondang Bojongoro. Tidak seperti biasanya, jadi di sini tinggallah seorang perempuan bernama Bu Yatemi, yang mana Bu Yatemi itu sekaligus mempunyai dua suami. Nah, mungkin agak janggal di telinga kita ya, karena jarang sekali, atau mungkin hampir tidak ada seorang perempuan mempunyai dua orang suami sekaligus, dan bertahan hidup di dalam satu rumah seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah rumah dari Bu Yatemi, yang letaknya berada di samping Gunung Gong. Ini ya, saya sekalian langsung ke belakang, nah, di sana itu adalah Gunung Gong. Untuk penjelasan tentang bagaimana Gunung Gong, nanti kita bahas di belakang. Sementara ini, kita coba menelisik seperti apa kehidupan Bu Yatemi. Nah, ketika Bu Yatemi itu mempunyai dua orang suami, yang satunya adalah Pak Sartono, dan yang satunya Pak Halim, ya, nanti kita bincang-bincang. Kita coba bincang-bincang dengan mereka, seperti apa kehidupannya. Oke, kita langsung saja masuk ke rumahnya. Jadi, pada umumnya, yang mempunyai pasangan lebih dari satu itu adalah laki-laki. Jadi, seorang laki-laki itu biasanya mempunyai dua istri, tiga istri. Tapi di sini tidak, Bu Yatemi ini mempunyai dua suami segalikus dan dalam satu rumah. Yang satunya ini adalah Bapak Sartono, yang bisa kita lihat di depan ini. Dan yang satunya ada di rumah, di rumah ini. Ini ya, kita perhatikan. Banyak kecempelung kuali. Rasulnya ada di rumah. gununggong dari kaliasin ini alamati dari kaliasin banyak termina kebombong dari kaliasin akan kebombong rantisin masak yang Surabaya pun di sini Surabaya, Kapsu Surabaya tidak batik tiang batik tiang sedikit labu kalau di dengar ya? tidak, saya pakai labu saya pakai motor itu, saya pakai numpah akhirnya disukain tiang itu dikirai diabunnya kena angin tapi angin-angin santet angin santet akhirnya tempatnya bahaya tempat ini akhirnya ya pun perang dina pun hilang bablas angin ya Bu mimpes-mimpes kalau bablas angin ya kondangnya tidak bosan dipeleponnya uangnya tidak ayu terus kebupatan tidak ada yang ngayu orang ayu, orang sekolah kan dari Bujuluru iya, lebih banyak Mas iya sudah ganggu Bujuluru sudah disitu seorang Umar iya ini si Mbak Hanang sih Mbak? ini si Mbak Hanang sudah pulih oh Udah umur 15 tahun mas Yang bapak nomor setunggal Tengah harap Niko Wawu Yang bapak nomor kali Udah 11 tahun Udah mas aku gak harapin Udah mas Kok tadi nombor udah gak harap Udah gantian Udah makanya gak nonton tiba-tiba Gak nonton wang gue nonton walaik Udah cenderung mas Udah bosen Udah bosen Udah gantan-gantan bisa ngelengar ya? Ngelengar mas Jadi Ibu Yatemi ini Dua suami tinggal satu rumah Udah bu Tapi nak Masa ini saman foto Kau gak bapak nomor aja mas Terus yang setunggalnya Udah joko bensin Udah joko bensin Udah joko bensin Udah yang satunya itu joko bensin Udah ini ya Jadi ada dua suaminya Eh ada dua suaminya Yang satu itu tadi Dan yang satu ini Pak Sartono Pak Sartono Pak Sinten Pak Abdul Salim Pak Abdul Salim Oh Pak Abdul Salim Jadi ibu ini Sekali lagi saya katakan Ya ibu ini punya dua orang suami sekaligus Yang pertama adalah Mas Abdul Salim Tadi itu Yang dari Surabaya Yang satunya ini Pak Sartono Pak Sartono Direbut ya Pak Netos pinter Tapi ya kok ngonoknya tenangan lagi Di ruang mas Mas itu juga kok ngonoknya kebacot Ya aku buat siap ngonoknya mas Ya pek Guyan guyan ibu Iya iya mas Oke Jadi Jadi teman-teman Bahwa ibu tadi Ibu Yatemi itu ya Memang mempunyai dua Orang suami Jadi yang satunya itu Pak Sartono Dan yang satunya tadi itu Adalah Pak Abdul Salim Atau siapa Jadi Bu Yatemi sendiri disini membuka Warung di pinggiran jalan Dan di pinggir hutan Jadi rumahnya ini berada di pinggir hutan Seperti ini Ada hutan jati Kemudian disebelahnya ini ada Gunung Gong Nah ini adalah Gunung Gong Sedangkan Gunung Gong ini Dikenal sebagai Apa namanya Persewaan Gong Jadi Biasanya para tanda Para apa namanya Panjak-panjak itu suka Minjam Gongnya itu disini ya Di tempat Di tempat Gunung Gunung Gong ini Jadi untuk narik Gong disini harus Tapi jenengan itu panjak Gong ini Panjak Gong Oh berarti Jenengan panjak ini Menanggung pak Seperti itu Panjak ini Panjak ini kan istilah musik Pemain musik Kalau kamu Gamelan Jawa kan itu Tukang main Gamelan Jawa itu Panjak Pemusik Nah jadi bapak ini ternyata Adalah Pemain panjaknya Gong Gong Gengine Karena Gong Itu kan Bapak ini Notekan Ong Ong Yang musik Duremi pasolasi Duremi pasolasi Aksoro Yang just consola Duremi pasolasi Dure Niko Duh silat sol Famy Redo Duremi pasolasi Duh silat sol Famy Redo gendeng-gendeng Jawa sampai apa Pak yang ngomongnya kaya Asmorondono Oh iya Mana gak ternyata Kan JASMARARIMAAMI Kasih apa sih? Kasih Karena kali kancanya juga kasih Bangga Oh gak ternyata Note ya apa Kasih Sak gentil sama sakut JASMARARIMAAMI Oh bukannya kan Jirau 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 ciro Jirau 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 Ternyata Mas Mira kula Itu aja Budi Ramak no Budi Ramak no Budi Ramak no Nah ini Oke Nah temen temen sekalian Ternyata Bapak ini adalah panjak dari gong gaib panjak gong gaib bapak ini adalah salah satu panjak dari gong gaib yang ada di gunung gong ini ini seorang berada di gunung ini Mumpul. Mumpulnya tidak baik-baik saja. Oh. Tidak jadi ternyata memang mungkin kata-kata orang yang dikira itu guyon itu ternyata tidak hanya hanya guyon ya mungkin itu kalau yang belum tahu ini sekedar lucon atau guyon namun ternyata kita jumpai memang itu bapak kardi ini adalah panjak ya memang kadang tidak masuk nalar tapi entahlah memang orang-orang dulu itu ada kelebihan barangkali ya karena tirakatnya atau apa jadi jadi kadang hal-hal dino hal-hal yang di luar nalar itu kadang-kadang bisa saja terjadi Pak Kadi tadi sudah menjelaskan bahwa beliau ini adalah panjak gong atau pemain musik yang sudah sangat lama sekali pemain musik yang sudah apa sejak muda dan dia dan beliau memang menyaksikan sendiri bahwa di sini itu adalah gunung gong Hai jadi beliau menyaksikan beliau sejak muda itu sudah tahu jika di sini adalah gunung gong di atas gunung gong ini ada semacam dataran ya jadi ada semacam dataran seperti ini yang kalau kita lihat itu tidak ada apa-apa pun di sini saya mau lihat tanggal 10 aku ya pengen nomes dimontrol ya cacat alom benduk gue ala bahaya terbituknya kita lurak teruk-teruk tanah di tanah Terima kasih.